Desa Egon adalah salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Waigete yang terletak 20 km di sebelah timur dari jangkung kota Maumere. Pada tahun 2014, Project Aflatun dalam wadah Lopo Cerdas masuk Desa Egon yang difasilitasi oleh Child Fund International melalui mitranya Konsorsium Lembaga Pemberdayaan Anak dan Masyarakat Flores atau KLPAMF yang sekarang dikenal dengan nama baru Yayasan Flores Children Development atau FRIEND. Program Aflatun adalah program pendidikan sosial dan finansial untuk anak. Program ini berfokus pada pembelajaran tentang tanggung jawab sosial dan pendidikan finansial yang diselenggarakan dalam lingkup pendidikan formal dan non-formal. Program ini menginspirasi anak, memperdayakan diri secara sosial dan finansial untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka sendiri dan dunia yang lebih adil. Dengan demikian, Aflatun berusaha mewujudkan anak untuk menjadi inspirasi bagi lingkungannya. Untuk mengembangkan program Aflatun ini, Yayasan FRIEND membentuk satu kelompok anak usia 6-14 tahun yang direkrut dari siswa-siswi SD dan SMP di tingkat Desa Egon, Kecamatan YGT, Kabupaten Sika. Dalam kegiatan Aflatun, kami belajar menabung. Dulu mereka belajar menabung dengan menggunakan jelengan. Dan pada tahun 2018, atas dukungan dari seorang bapak donatur lokal, Maud Babong adalah seorang pengusaha lokal membantu mereka dengan memberikan stimulus sebanyak 5.000 rupiah per anak. Sehingga jumlah penabung sekarang berkisar 700 anak yang tersebar di beberapa desa, yaitu Desa Egon, Hoder, Pogon. Anak-anak harus ada mendapat motivasi supaya bisa menabung, supaya kelak anak-anak ini bisa lebih baik daripada para orang tuanya. Jumlah tabungan saya di Bank BTN berjumlah Rp1.500.000. Beberapa bulan yang lalu, saya mengambilnya untuk keperluan sekolah, seperti membayar uang sekolah, membeli buku paket. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Yayasan Fren, sampai saat ini mengfasilitasi tabungan simpel sekitar 700 siswa. Kami berharap ke depannya tabungan simpel ini bermanfaat bagi masa depan anak-anak. Dalam mengatasi masa COVID-19, mereka juga membuat minuman pencegah COVID yang mereka ambil dari tanaman-tanaman yang mereka tanam di pekerangan rumah mereka, yaitu tanaman sayuran dan obat-obatan, seperti serai, zahe, dan tim melawak. Kegiatan ini mereka laksanakan dengan pengusaha cita dalam mengatasi masa pandemi COVID-19. Kampung ataupun kota, kita sama saja, uang ada dua, bentuk poin dan kertas, gunakan keperlunya, utamakan menabung.